Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya Andika dari bahkan kelompok pasti dua dan saya disini akan menjelaskan tentang Mini Freight Car apa itu Mini Freight Car Mini Freight Car itu bukan mobil kecil dengan rak diatasnya yang diperuntukkan untuk membawa benda-benda kecil hingga sedang nah geraknya mobil ini sendiri mengikuti lintasan lintasannya itu tujuannya apa memang arah ke tujuannya mobil itu bergerak dari titik A ke titik B dengan jarak tertentu dan lintasan tertentu nah jadi untuk jaraknya ini juga eh bervariasi ya sesuai dengan permintaan customer begitu juga dengan ukuran rak itu tergantung juga customer membawa produk seperti apa yang akan mereka bawa seperti itu dan jaraknya seberapa panjang jaraknya seperti itu dan untuk material yang digunakan pun kita juga dapat eh sesuai dengan permintaan customer request customer seperti apa mungkin areanya itu terlalu asam sehingga besi mudah berkarat dan lain-lain atau mau bagaimana bisa dengan kayu ataupun plastik akrilik lain-lain nah selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data yang kita lakukan di bab satu sini ada forecasting penjualan produk di asumsikan bulan pertama demand sama dengan nilai BEP diperkirakan 50% hingga 68% selama periode satu tahun asumsi besaran demand untuk bulan Januari hingga bulan Desember 2019 dapat lihat di tabel di atas ini dapat dilihat itu ada bulan kebutuhan bahan baku nah sebuah produk tadi itu pasti nggak mungkin terdiri dari suatu komponen kan pasti terdapat berbagai macam komponen nah apa dilihat di tabel ini ada di level nol level nol itu itu penifrit karena sendiri produk itu sendiri adonan level satu level satu itu ada pepan kayu as drat shaft screw gerb penggerak roda plat besi lalu ada di level dua ada lead screw shaft support as roda dan skrup nah untuk satuan ukuran dan komposisi dapat dilihat seperti di tabel di bawah di atas ini dan ada sumber apa kita akan buat sendiri atau kita beli dari vendor ini sumbernya terdapat nah dua ada yang namanya MRP atau material requirement planning perencana kebutuhan material atau yang biasa kita sebut dengan MRP dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur yang sistematis untuk penentuan kuantitas ya jumlah serta waktu dalam proses perencanaan dan pengandalian item barang atau komponen yang tergantung pada item item tingkat level yang lebih tinggi dependent demand demand ada empat kemampuan yang menjadi ciri utama dari MRP pertama mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat yang kedua pembentuk kebutuhan minimal untuk setiap item ketiga menentukan pelaksanaan rencana pemesanan yang keempat menentukan reschedule atau suatu jadwal yang sudah direncanakan nah lalu ini ada list harga ya atau biaya biaya per komponen yang kita gunakan untuk membuat mini freight car tadi itu dapat dilihat di tabel disitu ada material dan ada harganya berapa lada biaya pesannya lada biaya simpan dan sumbernya itu kita beli semua ya dapat dilihat di tabel di atas nah selanjutnya ada build of material dari mini freight car ini bisa dilihat atas ini ada mini freight car dari satu pieces mini freight car dibutuhkan itu satu setengah meter papan kayu lalu ada 0,5 meter shaft screw transportir satu pieces roda gear penggerak dua meter astra trapezium plat besi satu meter dan roda empat pieces nah di papan kayu itu dibutuhkan lagi ada yang namanya screw di subscrew transportir dibutuhkan support screw astra trapezium ada lagi itu lead screw dan roda dibutuhkan as roda nah lalu di bab dua yaitu ada perancangan layout dengan motode SLP ini merupakan langkah awal perancangan tata letak lantai produksi dengan melakukan pengolahan data ada beberapa pengolahan data yang biasa disebut dengan pertama itu membuat operasional proses chart atau OPC dan flow proses chart atau FPC OPC dan FPC ini menunjukkan beberapa bagian yaitu keterangan dokumenter komponen utama dan tambahan proses yang dialami dari setiap komponen sampai dengan produk itu jadi waktu proses setiap operasi dan pemeriksaan dan total waktu produksi nah jadi itu dilihat itu dari mulai dari nol nih dari nol dari komponennya itu lalu diproses yang dialami dari setiap komponen itu apa aja proses prosesnya ada masing ada masing ada masing atau ada apa hingga total waktu produksinya oh dari dari material hingga jadi ke produk itu total waktu kita butuhkan berapa ya total waktunya itu nah dari berdasarkan dari dokumenter tadi kan disini ada tuh dijelaskan keterangan dokumenter nah berdasarkan keterangan dokumenter nama objek yang diproduksi itu tadi adalah mini freight car komponen yang di utama yang diperlukan yaitu adalah papan ada papan kayu plat besi astratra trapezium soft screw transportir lalu selain adanya kuantitas dari setiap komponen dapat diketahui ukuran yang diterima dan ukuran yang dipakai setiap komponen jadi gak cuman jumlahnya misalnya kita butuh berapa kayu berapa plat besi kita juga bisa tahu oh ukuran plat kayunya berapa oh plat besinya berapa astratra itu ukurannya berapa nah seperti itu disini ada operasi proses chart atau tadi opsi ini bisa dilihat jadi ada ada penumpang pekerjaannya itu ada mini freight car dipetakan oleh kelompok kita kelompok 2 lalu ada tanggalnya itu tanggal 17 Oktober 2020 dapat dilihat roda oh itu dibutuhkan waktu 10 10 detik merakit untuk merakit roda dengan as lalu plat besi waktu 20 menit 10 menit ya ukur dan potong sesuai ukuran 3 bentuk pemeriksaan 30 menit untuk kelas plat sesuai dengan bentuk yang diinginkan lalu ada astratra trapezium itu kita butuh langsung 3 menit langsung rakit lead screw lalu ada rakit astratra trapezium dengan rak dan plat besi dan seterusnya dapat dilihat disitu ya hingga 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 proses packing nah ini sama tadi ini tuh flow chartnya aranya dari satu hingga proses terakhir seperti itu untuk yang bulat ini yang bulat itu tandanya itu ada proses pengejaan dan kuning di kotak itu itu adalah checking atau pemeriksaan nah selanjutnya ada urutan aktifitasnya didapat dari transproduksi dan akan dihubungkan secara berpasangan terdapat mengetahui tingkat hubungan antaraktifitasnya hubungan ini dibagi menjadi beberapa aspek mulai dari keterkaitan organisasi aliran material dan sebagainya dalam penyelesaian ARC ada beberapa pertimbangan yaitu gudang bahan baku mutlak harus dekat dengan stasiun potong stasiun potong harus mutlak dekat dengan stasiun perakitan stasiun finishing mutlak dengan stasiun pengaplasan dan pengaplasan mutlak dekat dengan gudang barang berikut gambar ARC dari mini-fried car lihat beberapa aspek penerimaan gudang bahan baku stasiun potong pengaplasan perakitan office dan gudang finish good selanjutnya setelah ARC dibuat ARC digunakan sebagai dasar pembuatan ARD ARD atau aktiviti resursi diagram atau dikenal sebagai penentuan letak masing-masing aktivitas dari peta aktivitas dan lembar kerja didapat diagram ARD seperti pada gambar setelah itu berikut gambar PTLF atau perancangan tata letak fasilitas dapat dilihat seperti pada gambar sebelah kiri tagline dari produk kami produk mini-fried car ini yaitu provide solution to move goods easily setelah itu berikut data produksi dapat dilihat mesin produksi mini-fried car membutuhkan dua buah mesin yaitu mesin potong dan mesin las tanda kerja yang dibutuhkan yaitu bertotal 13 dan material requirement planningnya ada beberapa metode yang kami cari LFL EQQ dan PQQ tapi yang termurah dan dipakai yaitu metode LFL selanjutnya data-data pabrik luas area pabriknya bertotal 116 meter kubik dan dibagi menjadi stasiun kerja dari penerimaan barang gudang bahan baku stasiun potong stasiun pengapasan perakitan kantor struktur organisasi di struktur organisasi ini misi-misi dari PT MFC ini atau mini-fried car ini dapat dilihat sebagai berikut yang tujuan perusahaan kita yaitu agar dapat mencahkan produk-produk dengan inovasi terbaru terutama untuk alat memindah barang untuk membantu dalam proses produksi mini-fried car dan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan industri yang semakin meningkat selanjutnya selanjutnya berikut struktur organisasi dari PT MFC terdiri dari rektur utama manager supervisor leader produksi peratur produksi perakitan packing hird administrasi accounting dan marketing pemasaran pemasaran dan penjualan yang kami targetkan yaitu industri otomotif yang pemindahan barangnya itu harus yang berat-berat itu gak boleh diangkat dan butuh tools tempat penjualannya toko online dan toko alat-alat industri yang tersebar di Jabodetabek harga jualnya sekitar 1.500.000 per unit dengan harga produk produksi sekitar 1,2.630.000 per unit yang keuntungannya sebesar 18,8% per unit dengan payback periode 10 bulan atau sekitar 0,842 tahun promosi dan iklan yang kami lakukan yaitu mengunjungi perusahaan otomotif atau perusahaan-perusahaan yang kira-kira membutuhkan produk minifred car ini ataupun iklan di media sosial ya begitu presentasi dari saya mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih